selamat menikmati yuk kita lihat isinya apa yuk kita buka musnya besar tapi gak tau deh isinya besar gak nih nah dia set khusus katanya cuma dibagi-bagiin ke para ambasador lego dan pegawai perusahaan lego aja nih ini segelnya itu banget iya susah buka aduh apa nih isinya ada apa nih aduh balong yang jelas aduh ya isinya memang gak sebanyak ini ah cuma setengahnya aja tapi lumayan lah ini set khusus nih set 4002023 ada namanya gak coba kita lihat oh gak ada namanya tapi ya ini set khusus ini bisa dilihat ini apanya namanya nih ini bingung nih seperti ini sepertinya set ini sini rumah bentuk rumah kayak gingerbread house gingerbread house dan juga ini semacam advent calendar yang bisa dibuka dari tanggal 1 sampai tanggal 24 cuma ya kita gak tau nih advent calendarnya memang ada isinya atau kita harus nambahin sendiri ini kelihatannya kayak mystery box iya bener advent calendar namanya jadi setiap kita buka kotaknya di dalam kotaknya itu ada isinya tapi ya ini seperti advent calendar ini mungkin kita masukin sendiri barang-barang di dalam kotak-kotak yang tersedia yang 1 sampai 24 tapi di sisi depannya ini merupakan seperti bangunan rumah yang terbuat dari gingerbread oke ini sangat menarik ini set khusus yang hanya dibagi-bagikan ke ambasador maupun pegawai perusahaan lego dan yuk berikutnya kita lihat pembandingnya dengan yang diterima Indovitville pada tahun lalu nah untuk yang hadiah natal tahun lalu yang Indovitville terima adalah set yang ini ya lego frame tapi special edition 70 years 70 tahun lego frame keluar jadi ya bagi yang sudah pernah melihat ya kalian mungkin sudah lihat ini ini setnya ini dan ya setiap tahun biasanya perusahaan lego akan keluarin set-set yang ini yang special ini beda-beda kalau di 2 tahun sebelumnya itu adalah Ninjago itu juga khusus dan di 3 tahun sebelumnya itu set yang Star Wars besawat X-wing tapi warnanya warna natal wah itu sangat keren deh dan langka juga nah dengan demikian Indovitville sudah menampilkan set ini kepada kalian ya dan sepertinya sih kita tidak akan rakit dalam waktu dekat ya mungkin akan disimpan dulu karena kita juga banyak lego yang masih harus diulas kita masih harus menyusun mengedit video video dan juga menguploadnya jadi ya mungkin suatu hari kalau kita rakit akan kita tampilkan di video video dengan demikian akhir dari video ini sampai ketemu pada video berikutnya bye-bye